Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Bagi masyarakat di luar pulau Jawa Mungkin tidak pernah mendengar tragedi ini Dimana banyak korban berjatuhan Tragedi pembantaian di Banyuwangi pada tahun 1998 Adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang Yang diduga dukun santet Kejadian pembantaian ini bermula pada bulan Februari tahun 1998 Awalnya banyak orang menduga ini hanya kasus pembunuhan biasa Karena belum banyaknya korban yang berjatuhan Namun dari sinilah awal rentetan pembunuhan yang berujung Pada pembantaian orang-orang yang dikira dukun santet Kasus demi kasus ditemukan Yang awalnya menduga hanya dukun santet Berubah menjadi pembunuhan kiai-kiai Guru mengaji Dukun suhu atau penyembuh Dan tokoh-tokoh masyarakat Pemerintah daerah Banyuwangi mulai secara serius menangani pembunuhan berantai ini Bupati Banyuwangi saat itu Yaitu Kolonel Polisi Purnamwirawan HT Purnomo Sidik Memerintahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan mulai dari camat Hingga kepala desa Untuk mendata warga yang dicurigai memiliki ilmu supernatural untuk dicatat Dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap warga tersebut Radiogram ini kembali dikeluarkan pada bulan September Sebagai penegasan radiogram sebelumnya Namun tidak ada yang menduga Bahwa radiogram ini membuat pembantaian semakin meluas Dan semakin banyak korban yang berjatuhan Radiogram yang berisi catatan orang yang diduga memiliki kekuatan supernatural Dikabarkan bocor kepada orang-orang yang melakukan pembantaian Pada akhirnya pembunuhan berantai ini memakan korban 2 hingga 9 orang dalam sehari Karena hal ini banyak masyarakat yang mencurigai bahwa pembantaian ini dilakukan oleh anggota TNI Dan radiogram yang dikirim Bupati disanggut pautkan dengan mendata orang-orang yang akan dibunuh Namun hingga kini kecurigaan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat Pembantaian semakin mencekam dengan kemunculan oknum-oknum berpakaian hitam tertutup Yang kemudian disebut dengan ninja Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy talkie dalam beroperasi Ada dua versi mengenai ninja ini Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang Yang mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa Mereka sangat terlatih dan sistematis Saat itu yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati Dan di saat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh Korban yang dibunuh akan mati mengenaskan dengan kondisi tercabik, patah tulang atau kepala pecah Tidak hanya sampai disitu banyak pula korban yang diseret, dikalungi tali, kemudian dibukuli hingga tewas Sungguh sangat sadis apa yang mereka lakukan Gerombolan datang dengan kostum ninja, memadamkan lampu, menggedor dan mendobrak pintu, lalu menyeret korban Mereka dianiaya, dibukuli, diseret dan dibunuh beramai-ramai Setelah korban sekarat mereka berteriak-teriak hingga masyarakat berhamburan keluar, lalu mereka pergi menghilang Orang-orang muslim, laki-laki, perempuan, tua renta, mereka bantai dengan sadis Bahkan ada seorang korban yang dibunuh di masjid ketika sedang sholat tahajud Dengan peristiwa itu, kini kaum muslimin di Banyuwangi yang biasanya sholat tahajud di musholah tidak berani lagi Bahkan sholat tahajud di dalam rumah saja mereka tidak berani, lantaran untuk mudu mereka harus keluar rumah Ketakutan yang ditimbulkan dari rentetan teror oleh ninja hingga menyebabkan kepanikan masal saat itu di Banyuwangi Masyarakat Banyuwangi memilih tidur di teras rumah dan warga bergantian berjaga di kampung-kampung Mereka mempersenjatai diri dengan alat seadanya Berminggu-minggu masyarakat Banyuwangi tidak dapat tidur dengan tenang Ditambah lagi Indonesia kala itu juga sedang mengalami krisis Lama-kelamaan para ninja juga mulai meneror di siang hari dan tak segan melakukan pembunuhan Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah Malam harinya loteng-loteng rumah seolah-olah digedor-gedor dengan bunyi yang mengerikan Postur tubuh para ninja yang berbadan tegap dan besar menambah kesan intimidasi Polisi sendiri dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja Hingga para warga kemudian memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman Berikut ini adalah laporan sementara kasus antet Banyuwangi Kesaksian tragedi Banyuwangi Tim pencari fakta pengurus wilayah Nadatul Ulama Jawa Timur Pada bulan November tahun 1998 Kasus yang terjadi di bulan Juli memakan korban hanya kisaran 5 orang Di bulan berikutnya Agustus meningkat menjadi 47 kasus Dan dua kali lipat meningkat kembali pada bulan September Yakni 80 kasus Kasus-kasus pembunuhan misterius semacam ini pada bulan-bulan berikutnya Ternyata tak hanya terjadi di Banyuwangi Berbagai kota ikut menyusul Sempat juga terjadi di Jember Pasuruan, Situbondo, Bondoboso Dan di tiga kabupaten di Madura Yakni Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan Berdasarkan data yang diperoleh tim pencari fakta NU dan polisi Jumlah korban tewas yang ditemukan pada masing-masing kota itu Bila diakumulasi semuanya ada 253 orang Yakni 143 orang di 18 kecamatan di Banyuwangi 55 orang di 14 kecamatan di Jember 11 orang di Pasuruan 2 orang di Situbondo 3 orang di Bondoboso 23 orang di Sumeneb 6 orang di Sampang Dan 5 orang di Pamekasan Di antara banyaknya jumlah korban itu Di dalamnya terdapat orang-orang NU Yang sebagian di antara mereka berlatar belakang sebagai guru ngaji Salah satunya seperti korban di Banyuwangi Di antara 143 orang 83 orang di dalamnya adalah warga NU Mendapatkan berita tersebut Banyak para kiai akhirnya merapatkan barisan Isu pun berkembang Dari yang awalnya hanya pembunuhan terhadap Dukun Santet Menjadi isu baru Yakni adanya ninja yang targetnya bukan hanya Dukun Santet Melainkan juga para kiai Akhirnya situasi saat itu semakin runyam Banyak korban yang berjatuhan Dan isu ninja yang terus digulirkan mencita perhatian berbagai media nasional Kasus-kasus itu menjadi trending topik dan viral Sehingga tak lagi hanya menjadi kasus lokal Pada akhir Oktober tahun 1998 Polri pun ikut membentuk tim anti ninja Masyarakat pun semakin histeria Terutama yang berada di Jawa Timur Begitu takutnya dengan ninja Masyarakat Jawa Timur mencurigai setiap pendatang asing Di Malang pada tanggal 24 Oktober Pernah terjadi kasus mengerikan Tepatnya di kecamatan Godang Legi Hari itu ada 5 orang asing yang datang ke kecamatan itu Karena dicurgai ninja Akhirnya 5 orang itu dibantai masa Di antara kelimanya Ada yang dibakar Dipenggal Dan lalu diarak mengelilingi kota Padahal kelima orang itu identitas sebenarnya Belum diketahui dengan pasti Selain isu ninja Yang pernah juga mencuat ke permukaan adalah isu tentang orang gila Masih pada bulan Oktober Di kecamatan Genteng Banyuwangi Warga disana berhasil menangkap orang yang disebut ninja Mereka menyerahkan orang itu ke kantor polisi Tapi kata Agus Supartomo Ketua Tim Investigasi Kompak Surabaya Di kantor polisi orangnya berubah menjadi tua Dan cengar-cengir berlagak gila Padahal sebelumnya Orang yang ditangkap itu masih muda dan berbadan besar Berawal dari sini Masyarakat mulai curiga terhadap aparat Bahwa seolah-olah aparat ingin melindungi para ninja Walaupun tuduhan ninja diganti orang gila itu tak dapat dibuktikan Tapi memang waktu itu Tak sedikit orang yang mencurigai aparat sebagai dalang Di balik kemunculan fenomena ninja Terutama ketika 5 oknum abri yang dicurigai ninja Dan berhasil ditangkap warga Namun hingga saat ini Kecurigaan tersebut tidak pernah terbukti Selain kecurigaan terhadap abri Ada juga kecurigaan lain Yaani kecurigaan bahwa dibalik Perciwa mengerikan di Banyuwangi itu Adalah ulah dari PKI Pernyataan semacam ini keluar dari seorang intelektual muslim Yang sangat terkenal rasional saat itu Yaitu Nurkoli Semajid Ia mengatakan Banyuwangi yang terletak di Jawa Timur Bagian Selatan termasuk basis PKI Cerita itulah yang kemudian Membentuk memori kolektif lalu membangkitkan semangat untuk melakukan pembalasan dendam Usia rata-rata yang dibunuh di atas 60 tahun Mungkin mereka sudah punya catatan tentang siapa yang harus dibalas Gatra Gerakan politik membantai Dukun Santet Tanggal 17 Oktober tahun 1998 Kecurigaan seperti itu juga muncul dari Kiai Haji Ma'ruf Amin Yang waktu itu sedang memegang jabatan Rais Syurya PBNU Beliau mengatakan Secara fisik mereka sudah hancur Tetapi secara ideologis mereka masih ada Saiful Rahim Merah Darah Santet di Banyuwangi Tahun 1998 Namun soal kecurigaan terhadap PKI Abdur Rahman Wahid yang akrab dibanggil dengan Gusdur Yang waktu itu sedang menjabat sebagai ketua PBNU Tidak sejalan dengan dugaan tersebut Gusdur tidak menganggap bahwa dalang dibalik peristiwa itu adalah PKI Melainkan kabinet reformasi Menurutnya operasi itu dilakukan secara terorganisir dan sistematis Bahkan menyerupai operasi naga hijau Surya, Gusdur, ada menteri terlibat Tanggal 20 Oktober tahun 1998 Gusdur mengatakan Buktinya tak hanya terjadi di Jawa Timur Tapi merembet ke Jawa Tengah dan bahkan Jawa Barat Sasarannya pun jelas Meskipun mereka berdali sasaran mereka adalah dukun santet Tapi kenyataannya yang menjadi sasaran adalah guru mengaji Kiai dan sejenisnya Saiful Rahim Merah Darah Santet di Banyuwangi Tahun 1998 Setelah 24 tahun kasus ini berlalu Masih menjadi misteri siapa yang menjadi dalang pembantean ini tak pernah terungkap Komnas HAM sempat ingin membuka kembali kasus ini Untuk mengurai peristiwa itu Namun dari pihak-pihak lain menyarankan Sebaiknya kasus ini ditutup saja Mengingat karena kejadian ini Banyak warga yang menjadi korban salah tangkap Sampai saat ini pula Dalang dari pembantean ini masih belum ditemukan Bagi kita yang beragama Islam Tentu kita berduka karena banyak ulama Kiai dan guru ngaji Yang menjadi korban kebijadaban ini Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi di negara kita Biarkan negara kita menjadi negara yang aman Damai Maju dan sejahtera rakyatnya Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton